Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menjalurkan dana bantuan politik atau BANPOL kepada Partai Politik Hasil Pemilu 2024. Asisten 1 Setda Provinsi Bengkulu, Hairil Anwar menyampaikan, di 2024 ini dana BANPOL memang dibagikan dua tahap. Tahap pertama diberikan kepada Parpol Pemenang Pemilu 2019, kemudian ada pergantian di tahun anggaran berjalan, sehingga sisa 20% diberikan kepada Partai Pemenang Pemilu 2024. Dengan besaran dana persuara tetap sama, yakni 3.500 rupiah. Pemerintah Provinsi juga belum ada rencana untuk menaikkan ketetapan dana BANPOL di DPRD Provinsi Bengkulu. Sementara itu, dana BANPOL ini dapat digunakan untuk penguatan pengkandaran, kelembagaan dan kesekretariatan, serta memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Berikut perolehan suara Partai Hasil Pemilu 2024. Hasil Pemilu kemarin, sehingga dibayarkan yang tahun ini, 80%-nya itu dibayarkan untuk meredukasi 2024, layan 20% lagi ini dibayarkan sesuai dengan penghitungan yang berdasarkan hasil Pileg kemarin. Itu nilai persuara tetap sama, IPTB? Siska Harliana, RBTV, melaporkan.